Kedai kopi atau kopi soft menjamur di kota Bima seiring dengan meningkatnya selera masyarakat penikmat kopi, khususnya di kalangan generasi Z dan milenial. Kopi akan sudah jadi bagian yang mengisi sela-sela aktivitas harian, sembari bencekrama dengan kolega. Mau menikmati jenis dan variasi kopi apa saja, ada dan bertebaran di puluhan kendai, tentu dengan cita rasa masing-masing tergantung cara meraciknya. Kopi soft selain sebagai gaya hidup kaum urban, di kota Bima lambat laun menjadi penyumbang ekonomi kreatif. Wujud perkembangan pertumbuhan kopi di kota Bima adalah dengan digelarnya Festival Kopi bulan Juni 2023 lalu. Kalau menurut saya, yang paling menyenangkan kalau untuk kesini itu menikmati suasana pantainya, kemudian sunsetnya, kemudian disini juga plusnya kita bisa melihat banyak kapal yang parkir rapi. Jadinya banyak sekali wisata-wisata di Bima yang bisa kita, sebagian kecilnya yang bisa kita nikmati sambil minum kopi. Jadi ada nilai plus dari kopi dan ada nilai plus dari suasana. Karena sejauh ini untuk di Sunshine memiliki cita rasa kopi yang bagus. Kalau saya tergantung suasana hati, biasanya kadang butuh yang manis, kadang butuh yang pahit. Kalau saat sekarang itu signature kopi bar, air besar, penuh baru dari Sunshine. Menu bestseller kopi di Sunshine itu kita ada butter scott, salted caramel, hazelnut, dan ada menu spesial signature yang spesial di Sunshine ini yaitu coffee bar. Kami biasanya ngambilnya di petani lokal sih, dan kebanyakan robusta. Kalau Sunshine sendiri kan bukannya dari jam 4 sore ya sampai jam 11, dan kebanyakan pelanggan kita itu datangnya sore hari dan sambil menikmati sang setan. Untuk harapannya sih, semoga ya tiap tahunnya itu ada festival kopi, agar UMKM Coffee Kota Bima itu bisa berkembang lagi. Dinas Pariwisata Kota Bima yang turut membidani masalah ekonomi kreatif memandang kedai kopi menjadi sektor penting penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. Dari satu kedai kopi saja terjadi perputaran uang tidak sedikit. Bahkan dari satu kedai kopi saja faktanya terjadi penyerapan tenaga kerja, sehingga menekan angka pengangguran dari kalangan Genzi dan Melenial. Iya, untuk kopi ini sekarang menjadi lifestyle, di mana kita punya keunggulan daerah yaitu kopi tambora. Ini menjadi daya tarik sendiri bagi pencinta kopi, di mana para wisatawan datang ke Kota Bima pasti menanyakan kopi lokal yang enak ini apa. Dan pasti jawabannya adalah kopi tambora, di mana kopi tambora ini sudah mendunia ya dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta kopi yang ada di Bima maupun wisatawan atau orang yang berkunjung di Kota Bima. Untuk membuat rencana festival kopi ini sebenarnya sudah kita rencanakan di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada acara event kita yang kita laksanakan seperti event rimpu, event festival kuliah warna-warni, tetap kita ikut sertakan teman-teman pemilik kedai kopi untuk berkolaborasi, di mana dengan syarat bahwa kopi tambora ini yang menjadi pilihan utamanya untuk tawarkan kepada pengunjung acara. Melihat perhatian di Spark Kota Bima ini, maka kopi tidak hanya minuman tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Tidak hanya berlaku di Kota Bima, tapi juga seluruh Indonesia. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Saluddin Uno pernah menyebut, eksistensi kopi adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton!